Pernyataan Kiki Amalia di persidangan cerainya bersama Marcus Senin 11 Februari seolah menunjukkan jika ada wanita lain di dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan kipar pesepak bola itu melakukan gugatan cerai yang menyebabkan cerainya kepada Kiki saat ditanya perihal kabar hadirnya wanita lain dalam hati Marcus maka bantahan pun langsung dilakukan pria berdarah medan ini Marcus merasa sama sekali tidak memiliki wanita idaman lain yang kabarnya hal itu justru disebarkan oleh Kiki Amalia jika ditanya perihal alasan Marcus Horizon menggugat cerai dirinya selain membantah tentang kehadiran wanita lain di dalam hati Marcus pria satu ini juga tidak membenarkan tentang masalah ekonomi yang ada di dalam pernikahan dirinya dan Kiki Amalia Marcus mengaku masih aktif sebagai pemain sepak bola dimana dirinya juga tidak pernah vakum selama 3 atau 4 bulan lantaran cedera yang kabarnya hal inilah yang membuat Kiki harus berjuang sendiri demi menafkahi kehidupan pernikahannya bersama Marcus Horizon tidak saya tidak pernah saya cedera paling cuma yang berapa seminggu saja tidak ada yang panggung yang 3 bulan 4 bulan tidak ada yang kata siapa? ditanya sama Kiki ini di tempat ini oh emang saat ini emang ekonomi masinnya kayak mana nih? pokoknya kata-kata kan uangannya 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 terus sempat tidak stabil mungkin seperti apa saya tidak banyak saya tidak ada uang gitu saya tidak tahu makanya kita keras ya kalau tidak saya naik pesawat sini pakai uang siapa? iya kan? saya tidak perlu dari pagi sampai jam 5 saya bisa kembali